Intro Ya kami masih berbincang tentang menuju masyarakat ekonomi ASEAN Pak Freddy kita saatnya mengintip negara-negara lain yang akan sama-sama menghadapi MEA Bagaimana kondisi persiapan mereka terkini? Sebelum menjawab itu barangkali menarik saya ingin menambahkan dulu dari data yang saya coba ini Ternyata ASEAN ini termasuk the most confident consumers Jadi dan di antara the most confident nation ini yang tertinggi Indonesia Yang kedua kemudian India, kemudian Filipina, Cina masih berada di bawah ini Nah kemudian itu saya ingin menjelaskan potensi pasarnya dulu Jadi potensi pasar ini ada data yang menyatakan jadi setelah kebutuhan dasar terpenuhi Ini orang ASEAN duitnya larinya kemana? Ini data yang menunjukkan 66% masukkan ke tabungan 44% itu menggunakan untuk liburan 42% itu digunakan untuk entertainment di luar rumah Dan 42% untuk baju baru ya Dan lain sebagian fashion maksudnya Apa makna daripada data-data ini? Makna daripada data-data ini ternyata Sebenarnya aktivitas industri penunjang rumah tangga ini sangat menentukan Dan inilah yang disebut dengan pasar tadi Jadi pasar jangan diartikan lokasi Tapi pasar itu kita mengerti betul kemana sih sebenarnya orang Uang ekonomi dunia itu berada Nah di dalam konteks inilah kalau dikaitkan dengan kesiapan Pertama yang harus dilihat ini adalah bagaimana kesiapan industri menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar Pertama market di dalam ASEAN Kedua ASEAN dalam menghadapi single market dunia tadi Nah jadi kalau itu yang dipertanyakan Yang pertama kesepakatan kita untuk menjalin MEA ini sebagai sebuah kekuatan ekonomi regional Untuk masuk ke pasar yang lebih besar Siapkah kita bersama? Karena jangan lupa kompetisi ini ada dua Kompetisi regional dalam konteks ASEAN Katakan ASEAN pun kita punya macam-macam lagi Ada ASEAN plus one, ASEAN plus two, ASEAN plus three Misalnya dengan Cina, dengan Cina-Jepang, dengan Cina-Jepang-Korea Dan lain sebagainya Ini menjadi satu kesepakatan regional Apa potensi pasar yang kita lakukan Tapi juga jangan lupa kan masih ada bilateral Yang juga harus kita pertimbangkan untuk keutuhan Untuk kepentingan ekonomi dalam negeri Jadi di dalam konteks ini membutuhkan tadi Kesamaan tadi ya Bagaimana kita melihat ASEAN sebagai center of economic activities Tapi juga tidak bisa menghilangkan persoalan perekonomian kita Sebagai sebuah negara dalam konteks bilateral Nah ini kita berbicara masalah negara nih Pak Dalam kaitannya dengan MEA Negara mana yang kira-kira menjadi musuh utama Indonesia Mungkin produknya paling mirip Atau memiliki kesamaan-kesamaan lainnya Kalau dikatakan musuh nggak baik lah ya Pesaing terberat lah Nah pesaing kita barangkali di dalam konteks produk ya Produk-produk ini kita punya beberapa kesamaan produk ya Katakanlah untuk tekstil, untuk alas kaki Untuk pertanian, untuk perkebunan Barangkali Malaysia, Vietnam Nah itu pertama dari segi produksi Yang kedua yang juga harus kita perhatikan Market, mereka kemana Jangan lupa ekspor kita saat ini cukup signifikan ke Uni Eropa Cukup signifikan ke Amerika Serikat Ke ASEAN seperti apa? Kenapa? Ekspor kita ke ASEAN Nah bukan ini dulu ya ke Amerika ini Ini ada persoalan lain karena misalnya ada yang namanya TPP Trans Pacific Partnership Dimana beberapa negara ASEAN sudah menandatangani Kesepakatan dengan TPP Artinya barang mereka masuk dengan biar masuk nol Sementara kita masih kena 12-30% Jadi barang yang sama dengan kualitas yang sama Harga tidak sama disana Nah ini yang menjadi pekerjaan rumah kita untuk membenahi Pertama dari segi efisiensi produksi Kedua dari segi kualitas Ketiga ya itu tadi Mencoba menjelaskan kepada mitra-mitra dagang kita Agar supaya kita bisa mendapatkan kompetisi yang layak Jadi pekerjaan rumah masih banyak Jadi tolong kalau berbicara kesiapan Maksud saya bukan hanya dari segi kitanya keluar Tapi juga dari segi perlakuan luar terhadap kita Nah Pak Agus ada yang ingin ditambahkan Pak Soalbea ini Ya kita kan disini ada 12 sektor prioritas ya Di ASEAN ini yaitu 7 sektor barang 5 sektor jasa Yaitu agro-based product Itu agro-based product itu kita sudah cukup kuat lah disitu ya Kemudian juga sekarang air travel itu ya Jadi penerbangan kita juga Penerbangan-penerbangan yang sifatnya internasional maupun regional itu sudah Kita sudah cukup baik ya Beberapa perusahaan-perusahaan penerbangan kita juga Bahkan kita baru saja mengeluarkan pesawat yang buatan sendiri ya Yang dibilang Pak Jokowi untuk belusukan Artinya kita juga kuat disitu Otomotif kita memang harus kita lihat juga ya Ketergantungan mungkin harus kita kurangi ya Kemudian electronics juga sekarang dikuasai oleh Korea ya Jepang turun, Korea masuk sekarang Nah itu tapi kan itu di luar ASEAN ya Saya pikir tidak make sense sebetulnya Nah fisheries ya, ikan Ini Bu Susi sudah luar biasa Ikan kita sudah melimpah Nah nanti disediakan kapalnya Disediakan alat tangkapnya Nah lain-lain kita tentu akan semakin kuat Baik, langkah-langkah Bu Susi memang luar biasa Pak Fredy terakhir Pak ada yang ingin disampaikan atau disimpulkan Sebagai kesimpulan Marilah memperoleh manfaat ASEAN Community ya Secara keseluruhan dengan tiga pilarnya Melalui satu pendekatan yang ingin saya bagi ASEAN Community melalui satu tahapan Pertama mari kita membangun yang disebut dengan Mutual Interactive Communication Antara anggota untuk membangun saling kenal tadi Setelah ada saling kenal kita membangun yang namanya Mutual Understanding, saling mengerti Kalau sudah ada saling pengertian Maka akan muncul yang namanya mutual respect Saling menghormati Kalau diantara negara-negara ASEAN ini sudah Bisa saling menghormati Tidak ada yang dirugikan Mutual Benefit Itulah sebenarnya spirit utama dari yang kita sebut ASEAN Baik, jadi mari kita hadapi Mel Pak ya Terima kasih Bapak-Bapak Sampai disini kebersamaan kita dalam spesial dialog Mewakili kerabat kerja yang bertugas Saya Andi Rahmi undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Sampai jumpa